Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore adik-adik Ketemu lagi dengan Kak May dari Ruang Belajar Akhil Dalam sesi Berita Laut dan Dongeng Sore ini Kakak akan bercerita tentang Salah seekor hewan yang sering kita temui di sekitar rumah Ciri-cirinya Hewan ini berbunuh lembut Dan lucu sekali Pasti adik-adik sering lihat jalan-jalan di sekitar rumah Apa ya? Apa? Betul! Hewannya adalah Miaw, miaw Seekor kucing Hari ini Kakak akan bercerita tentang Kisah seekor kucing yang bernama Pocky Ceritanya berjudul Pocky Mencari Rumah Karya Kak Anisana Dasuk Mono Dan diterbitkan oleh Let's Read Asia Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung kita simak Ceritanya Ceritanya adalah tentang seekor kucing bernama Pocky yang gemuk Dan lucu Pocky ini berwarna apa ya adik-adik? Wah Sudah terlihat? Ini ya Pocky adalah seekor kucing yang berwarna coklat Miaw, miaw, miaw Pocky mencari tempat untuk tidur Kardus di depan itu kelihatannya bagus Bisakah Pocky tidur di sana? Wah sayang sekali Kelihatannya kardus itu sudah penuh Ada dua ekor kucing di dalamnya Yang satu berwarna abu-abu Dan yang satunya berwarna krem Cari apa kamu? Di sini sudah tidak ada tempat Atau salah satu kucing di situ Wah Itu tandanya Pocky harus mencari tempat lain Wah itu Ada tong sampah di dekat kardus Miaw, miaw Apa bisa aku tidur di sini? Tidak ada tempat di sini Sudah sempit Jawab kucing di tong itu Gelak Gelak sekali ya Wah Pocky harus kemana lagi ya? Pocky berjalan lagi Angin bertiup semakin kencang Pendung pun terlihat makin gelap Pocky kedinginan Miaw, miaw Suara mobil bising sekali Pocky tidak bisa tidur Wah Kelihatannya Kelihatannya Hujan akan turun deras sekali Pish Cik 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 Pish Cik 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 Pocky harus segera menemukan tempat untuk tidur Akhirnya Pocky menemukan rumah dekat situ Wah Untung ada rumah ini Ruangan kecil di bawah atap ini Bisa menaunginya Namun Di sini tetap terasa dingin Tiba-tiba Semua jadi putih Dan Belar Wah Kucing-kucing pada keluar dari sarangnya masing-masing Ada yang melompat keluar dari kardus Dan ada yang melompat keluar dari tong sampah Mereka kaget sekali mendengar kilat yang menyambar Kilat dan petir menyambar keras sekali Pocky terkejut Di bawah sana Api terlihat menyambar Aduh Kardus dan tong sampah tadi ikut terbakar adik-adik Meang Meang Kari Kesini Kesini Pocky memanggil kucing-kucing temannya Semuanya memanjat ke tempat Pocky Dan Yeay Semuanya sudah sampai di sini Coba adik-adik hitung Ada berapa ekor kucing di sana Ada satu Dua Tiga Dan Empat ekor kucing Wah Penuh begini Pocky tidur di mana ya Oh ya sudah Begini saja tidurnya Pocky tidak keberatan tidur berdesakan Nah bisa dilihat ya Semuanya tidur rapat-rapat Malah jadi hangat Pocky tidur nyenyak sekali Oke adik-adik Itu tadi Cerita tentang Pocky si kucing yang sedang mencari rumah Bagaimana ceritanya Bagus kan Kira-kira kita bisa belajar apa ya Dari cerita ini Apa yang pertama Kakak ingin dengar Iya betul Pelajaran yang pertama Adalah kita Harus menolong sesama Yang sedang mengalami kesusahan Tidak peduli Bagaimana sikap mereka Sebelumnya kepada kita Jadi Seperti kucing-kucing tadi Adik-adik bisa lihat Mereka bersikap galak Kepada Pocky di awal-awal Tapi setelah mengetahui Mereka mengalami kesusahan Pocky pun bersedia menolong mereka Dan yang kedua Apa? Kakak mau dengar Apa? Oh Iya Jadi Di sana Ada kucing-kucing yang tadinya tidak ramah Itu tandanya Kita harus bersikap ramah Seperti sesama adik-adik Jangan seperti kucing-kucing yang tadi Tidak menerima Pocky ya Kita harus bersikap ramah Kepada orang lain Oke adik-adik Mungkin itu cerita hari ini Sampai ketemu di sesi Retailout dan belonging berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Adik-adik-adik-adik Tidak menerima Tidak menerima Tidak menerima